Tentang kepala kita, sebenarnya bagian mana sih yang jadi sumber sakit kepala ini dok? Tadi kan dokter sudah menjelaskan ada beberapa gitu dok ya? Jadi sebenarnya di mana-mana saja sih dok? Jadi kalau ada beberapa tipe sakit kepala itu ada yang namanya migren, terus ada yang namanya hipertensi, dan juga stres atau lebih yang dikarenakan psikis lah ya. Kalau migren itu dalam salah satu sisi, misalkan kanan atau kiri aja gitu. Tapi kalau sakit kepala disebabkan oleh tegangan, tegang gitu ya, bisa juga karena hipertensi atau gangguan pembuluh darah, atau memang terdapat pertumbuhan massa di dalam kepala. Nah itu biasanya di daerah belakang. Di lingkaran belakang? Lingkaran belakang, begitu. Nah kalau dikarenakan stres, biasanya dari arah tengkuk ke atas menuju ke dahi. Ah, tengkuk ke atas dan dahi? Dahi gitu ya. Jadi atas ini enggak, tapi arah dahi dan ke belakang. Biasanya sih seperti itu. Nah memang beberapa tipe dari sakit kepala itu ada yang, kalau memang biasanya dari tension gitu ya, durasinya itu biasanya lama mbak, 2 jam sampai hitungannya hari gitu ya. Aduh, sampai itu sakit kepala berhari-hari ya? Iya, nah tapi kalau misalkan migren itu intensitasnya dari yang ringan sampai kesedang. Bisa hilang timbul biasanya dari 4 jam, terus nanti hilang, terus kemudian timbul lagi gitu ya. On and off gitu ya dok ya? On and off. Nah kemudian ada juga dari sakit kepala yang biasanya karena sakit flu. Ah, itu benar. Ya, sinusitis gitu. Itu biasanya harian dan itu biasanya dari yang sedang sampai yang paling tingkatannya udah mulai parah gitu ya. Karena dia biasanya menekan kan. Itu ada kepalanya karena ada gangguan di hidung gitu dok? Ada gangguan di sekitar tulang sinus, rongga sinus ya. Di dalam tengkorak kita itu kan ada area rongga sinus biasanya di area di bawah mata gitu ya, samping kanan dan kirinya hidung. Kemudian juga di atas daripada alis itu ada namanya sinus etmoidalis. Nah itu pada saat beberapa pasien yang sudah mempunyai karakteristik sinusitis, kalau dia sedang kumat gitu ya, rekurensi, dia akan mengalami sakit kepala di sekitar kondisi di mana sinus itu berada. Oh. Jadi dilakukan dulu pemeriksaan dengan fotoronsen X-ray untuk sinus, dilihat di area mana terdapat bayangan hitam, jadi di area tersebut sedang terjadi infeksi. Iya, iya, iya. Atau penyebaran cairan gitu ya dok? Iya, penumpukan cairan di area tersebut. Dan memang kadang-kadang kalau yang disertai dengan rasa enak, begitu ya, sensitif terhadap lampu dan cahaya yang menyengat gitu, atau juga dengan wangi-wangian yang nggak enak, serta suara yang tinggi lah ya frekuensinya, itu biasanya di sakit kepala karena migren. Dan kalaupun ada tambahan gejala seperti warna mata menjadi merah, gitu ya, terus ada keringat di sekitar wajah, biasanya itu yang terdapat pada pusing yang dikarenakan sinus tadi. Oh, oke, oke, oke. Jadi ada karakteristiknya nih, sehingga yang tadi saya bilang, pertama kan kita harus ambil langkah yang paling awal, airwaste, oksigen, kedua adalah minum, yang ketiga adalah rebahan, gitu. Nah, kalau tiga ini sudah kita lakukan, tapi masih ada nih, terus, nah, klasifikasinya yang barusan saya katakan, gitu, kira-kira yang mana nih, pusingnya karena apa, gitu. Oke, ini karena orang-orang kan suka bingung juga, ada kata imigren tuh, aduh, sakit kepala sebelah nih, gitu. Bermulanya dari apa sih, karena migren itu tata-tata memang stres, karena apa, atau gimana, gitu kan. Biasanya orang-orang, migren nih, kerjaan lagi banyak, gak? Iya nih, gitu. Apa benar dok, hal-hal seperti itu? Sebenarnya, kalau migren itu, beberapa triggernya nih ya, mungkin, orang kayaknya, ah, masa sih, percaya gak percaya, begitu ya. Bisa juga disebabkan karena alkohol, ya, terus, konsumsi kafein yang berlebihan, terus, makanan-makanan yang sudah diproses, dengan pengawet, terus, otot yang kaku, atau muscle edges, gitu ya, kaku otot, nyeri otot, stres, terus, biasanya stres yang disebabkan karena lingkungan, biasanya yang bekerja di pabrik, begitu, atau juga biasanya bekerja di, misalkan ada live music, dan lain-lain gitu kan, ya, yang suara yang kenceng banget, dengan intensitas yang tinggi, gitu, terus, dengan konsumsi MSG yang meningkat, ah, dengan micin-micinan itu ya, ya, gitu, nah, terus juga, kekurangan, beberapa, mikro elemen, atau, seperti vitamin, defisiensi vitamin, gitu, itu juga bisa menyebabkan, contohnya seperti apa, vitamin B2, B6, vitamin C, vitamin E, kalsium, gitu, kayaknya enteng begitu ya, tapi kok jadi menyebabkan, migren, nah, kenapa? Karena tubuh kita ini kan, dalam kondisi yang harus balance, gitu, itulah disebabkan, pertama kali yang kita lakukan adalah, minum air putih aja dulu yang banyak, dan olahraga, pada saat kita itu, kondisi, kekurangan air putih, dehidrasi, terus, aliran oksigen berkurang, begitu ya, terus kemudian ada kaku, nyiri otot, nah, itu semuanya bisa menyebabkan trigger, jadi sebenarnya, apa ya, pencegahannya, kalau misalkan lagi udah sakit kepala, yang sebenarnya kita juga gak tau, sebenarnya kita banyak, kenapa ya, apakah kerjaan, apakah karena emang tadi, macetnya minta ampun, gitu kan, apakah karena memang, ternyata darah tinggi lagi naik, itu, apa dok, yang pertama kali dilakukan gitu, minum air putih, seperti dokter sana, jadi, yang penting adalah, oksigenasi, jadi kalau misalkan, ruangannya itu, sempit dan sesak gitu, keluar, cari oksigen, cari udara yang bebas, dan, yang lebih membuat kita itu nyaman, gitu ya, terus yang kedua adalah, minum air putih hangat, ya, karena dia harus rehidrasi, yang ketiga adalah, lay down, cari posisi yang, nyaman, dia bisa nyaman, ke bahan gitu ya, nah, migren sendiri, itu pokoknya ada, beberapa tanda-tandanya, yang saya, akan bicarakan adalah, tujuh, pertama adalah, rasa sakit kepala yang berulang, migren itu pasti berulang mbak, terus yang kedua adalah, selalu di salah satu sisi, di kepala kita, gak mungkin langsung, dua-duanya gak, enggak, terus yang ketiga adalah, dia akan, memperburuk, bila ada, apa ya, cahaya yang, langsung ke mata, begitu ya, terus atau, suara yang sangat, dengan frekuensi tinggi, ataupun, bau-bauan, itu dia akan, menjadi lebih, parah, migrennya, kemudian juga, dia, ada rasa enek, sama kadang-kadang, disertai muntah, dan, nyeri di otot, leher, ya, nyeri di otot leher, dan kadang-kadang, itu juga ada, pengaruh juga, dari, tanda-tanda, sinusitis tadi, oh, bisa jadi migrennya, dari sinusitis ya? bisa juga, gitu, jadi, karena dia sudah sinusitisnya, kronis, gitu ya, harusnya kan, sakitnya di area wajah, ternyata, karena dia sudah kronis, hilang-timbul, hilang-timbul, gitu, timbullah migren, di salah satu, bagian kepala kanan, atau kiri, gitu, nah, ini, kalau udah migren, kayaknya yang, tinggal, tinggal,